Ikatan kebersamaan tidak dapat memberi jaminan untuk sebuah pengenalan dapat terwujud Artinya kebersamaan tidak bisa memberikan jaminan bahwa pengenalan itu akan terwujud Waktu dan kedekatan emosional kadang bukan ukuran untuk orang yang dapat saling memahami Untuk menjadi mengerti tentang pribadi masing-masing Harus dilatih, harus diasah, bahkan harus ada unsur saling mempercayai Yang menjadi landasan yang paling penting Demi sebuah pengenalan yang benar dan yang berkenal Dengan begitu Bapak Ibu Saudaraku Kebersamaan itu menjadi kekuatan Untuk memupuk kebersamaan dalam bergerija yang misioner Dikatakan bahwa kebersamaan itu belum memberikan jaminan Bahwa pengenalan itu dapat terwujud Tapi untuk menuju kepada pengenalan yang benar dan berkenaan itu Harus dilatih, harus dipupuk, harus diasah Supaya dengan demikian Kebersamaan itu bisa menjadi kekuatan Untuk kebersamaan bergerija yang misioner Buah dari ikatan kebersamaan itu Akan menghadirkan berkat Seperti minyak yang baik di atas kepala Karena sesungguhnya Kebersamaan itu Kebersamaan yang rukun Adalah sesuatu yang baik Yang harus dipupuk oleh setiap Saudara dan saya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Ikatan kebersamaan itu juga Tidak saling pahami Dan tidak ada pengenalan yang baik Maka itu berarti akan terasa hambar Di antara Sesama Bahkan hambar Antara hubungan kita Dengan Tuhan Alam Bapak Ibu Saudaraku Dalam bacaan firman Tuhan Keluaran 32 Ayat 7 Sampai dengan ayat yang ke-14 Mau mengingatkan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya Kita belajar Dari kebenaran firman Tuhan saat ini Bagaimana Bangsa Israel digambarkan sebagai bangsa Yang keras tengkuk Kalau kita baca Bacaan ini Kita tidak bisa lepas pisahkan Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 Menjadi pertanyaan untuk kita renungkan Kenapa Bangsa Israel Harus menjadi bangsa yang keras tengkuk Menjadi bangsa yang lupa Menjadi bangsa yang tidak ingat Kebaikan, kasih, dan setia Tuhan Yang telah mengantar mereka Yang telah mengeluarkan mereka Dari tanah perbudakan Mesir Kalau mereka tidak puas Menjadi bangsa yang tidak puas Bangsa yang bersungut-sungut Bahkan bangsa Yang mendirikan Ilah lain Lewat Lembu emas Bapak ibu saudaraku Yang terkasih Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Bagaimana sampai proses Berdirinya Patung lembu emas itu Umat Israel Membuat bagi mereka Yang akan berjalan Menggantikan Musa Jadi ide pertama Datang dari umat Yang tegar tengkuk itu Kemudian Bagaimana dengan reaksi Harun Ketika Musa Tidak ada pada saat itu Harun mengikuti Kemuan Bangsa Israel Membuat patung Lembu emas Padahal Harun tahu Itu dosa Di mata Tuhan Dengan berbuat demikian Mereka menyemakan Allah dengan patung Yang tidak memiliki Kuasa apapun Harun menyambut Positif Keinginan Orang Israel Dan meminta mereka Untuk mengumpulkan Semua perhiasan Yang terbuat Dari emas Dapat bapak ibu Bandingkan Baca Di ayat dua Dan ayat yang ketiga Lalu dia membuat Patung tuangan Anak lembu emas Setelah selesai Ia menunjuk patung itu Dan berkata kepada Israel Inilah Allahmu Yang telah menuntun Engkau keluar dari Tanah Mesir Harun dengan Sengaja Menyamakan Tuhan Allah Israel Dengan patung Anak lembu tuangan itu Dan bahkan Membangun Mesbah Serta mengajak Umat Menyampaikan Korban Dan menyembah Benda itu Bapak ibu saudara Harun gagal Harun gagal Menjadi seorang Pemimpin Harun gagal Menjaga Kepercayaan Yang diberikan oleh Tuhan Allah Lewat Musa Seharusnya Menjadi pendamping Dalam memimpin Umat Israel Tapi yang mengajak Umat Untuk bersabar Tidak dilakukan Oleh Harun Bapak ibu saudaraku Yang terkasih Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Bacaan ini Kalau kita bawa Dalam kehidupan kita Bagaimana dengan Kehidupan bergerija kita Apakah kita juga Sama Seperti yang diceritakan Dalam bagian Alkitab ini Orang Israel Adalah orang yang lupa Tentang kebaikan Dan kasih Dari Allah Kalau saudara dan saya Adalah orang-orang Yang ingat Akan kebaikan Kasih dan setia Tuhan Dalam seluruh perjalanan Kehidupan kita Apapun persoalan kita Apapun masalah kita Kita tidak akan sama Seperti Bangsa Israel Kalau dalam kenyataan Sehari-hari Ada kita Yang melakukan Hal-hal yang sama Dengan orang Israel Ketika tidak puas Dengan apa Yang diberikan Tuhan Allah Dalam kehidupan kita Ketika doa-doa kita Tidak dijawab Oleh Tuhan Allah Ketika ada persoalan Dalam kehidupan Rumah tangga Keluarga Antara suami istri Adik-kakak orang tua Bahkan di lingkungan Pekerjaan kita Kita mencari Alah-alah lain Kita mencari Kekuatan-kekuatan lain Kita mencari Hal-hal Yang mampu Menyenangkan hati kita Lalu Menyakiti Hati Tuhan Bapak ibu saudaraku Yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Dalam bacaan firman Tuhan ini juga Diingatkan Lewat Harun Yang ketika Kepercayaan diberikan Oleh Musa Bahkan oleh Tuhan Allah Kepercayaan itu Harus dijaga dengan baik Tidak boleh Berkompromi Dengan yang namanya Kesalah Disini dikatakan dengan jelas Bahwa Harun gagal Untuk mempertahankan citranya Sebagai seorang pemimpin Ikut sama Dengan Bangsa Israel Bangsa Yang keras tengkuk Bagaimana dengan Bapak ibu saudara dan saya Sebagai para pelayan Apakah Nugrah yang dipercayakan Oleh Tuhan Allah Bagi bapak ibu saudara Dan saya juga Kita mampu Menjaga itu dengan baik Atau justru Sebaliknya Kita berkompromi Supaya kita aman Supaya kita Tidak disudutkan Kita Lalu Menghalalkan Segala cara Supaya Kita Baik-baik saja Di mata umat Supaya umat Menjadi senang Dengan kita Kita ikut Apa yang umat mau Padahal sebenarnya Bertentangan Dengan apa Yang Tuhan Ganda Bapak ibu saudaraku Yang terkasih Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Umat Israel Sudah mengalami Kasih setia Umat Israel Sudah melihat Perbuatan Perbuatan Tuhan Tapi ternyata Umat Israel Menjadi umat Yang keras tengkuk Umat yang Tidak memiliki Kesebaran Israel Rupanya hanya Mengenal Tuhan Di kulit saja Tidak Mengenal Sampai ke dalam Mereka lupa Bahwa Tuhan Adalah Tuhan yang Punya kuasa Yang membebaskan Mereka Dari perbudakan Di tanah Mesir Bahkan Tuhan Yang memelihara Kehidupan mereka Bapak Bapak ibu saudara Yang terkasih Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Mereka Meninggalkan Tuhan Mereka membuat Lembu emas Dan menyembahnya Sikap dan situasi ini Sebetulnya Berakibat Datangnya Hukuman Allah Terhadap Bangsa Israel Hukuman tersebut Demikian berat Sehingga bisa Menjadi kebinasaan Bagi mereka Bapak ibu saudaraku Yang terkasih Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Kalau kita menjadi Orang-orang yang lupa Tentang kebaikan Tuhan Tentang kasih dan setia Tuhan Kita menjadi orang-orang Yang tidak lagi Peduli dengan Tuhan Kita hanya mencari Tuhan Pada saat-saat kita butuh Maka kita juga akan Mengalami hal yang sama Ketika Tuhan tidak lagi Berkenaan bagi kita Ketika Tuhan Murka atas kehidupan kita Maka Hukuman Akan berlaku Bagi kita Bagaimana Caranya Agar hukuman itu Tidak berlaku atas kita Tinggalkan Kehidupan kita Yang lama Tinggalkan Kehidupan kita Yang penuh dengan dosa Tidak lagi berkompromi Dengan hal-hal Yang menyakiti Dan mendukacitakan Hati Tuhan Sering dikatakan Di atas mimbar Bahwa Bukti dari kita Mengasihi Tuhan Allah Adalah kita Mengasihi Sesama kita Seperti diri kita sendiri Tapi bagaimana Praktiknya Dalam kehidupan Setiap hari kita Apakah kasih yang kita Buat Apakah kasih yang kita Lakukan itu Tulus Sungguh Lahir dari hati kita Atau kasih itu Kita buat Dengan ada Mau dari Masing-masing kita Bapak ibu saudaraku Yang terkasih Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Datang pada Tuhan Datang Dalam doa Datang dalam Gumul Bermohon Kepada Tuhan Seperti yang dilakukan Oleh Musa Yang datang Kehadapan Tuhan Memohon Pertolongan Tuhan Sehingga Tuhan Tergerak hati Karena belas kasih Bapak ibu saudaraku Yang terkasih Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Allah Tidak menemui Harun Atau bangsa itu Tetapi Allah Datang berbicara Kepada Musa Di gunung Sinai Dan menyampaikan Apa yang terjadi Di bawah gunung Di mata Tuhan Perilaku Israel Disebut telah Rusak lakunya Artinya Israel menjadi Bangsa Yang tegar tengkuk Atau dengan kata lain Bangsa yang Tidak mau Berubah Tidak ingin Diubah Demikian Bangsa itu Maju Melawan Allah Tanpa Rasa malu Bapak ibu saudaraku Yang terkasih Dalam Tuhan kita Yesus Bagaimana reaksi Allah Dalam bacaan ini Allah bertindak Allah datang Kepada Musa Supaya Mengingatkan Musa Bahwa bangsa Israel Sudah memberontak Melawan Tuhan Tersirat disana Bapak ibu saudaraku Bahwa Allah Masih menginginkan Bangsa itu Meninggalkan Kehidupan mereka Yang penuh dosa Tapi apa Respon Dari bangsa Dari bangsa Israel Sudah tidak Sudah tidak senang Sudah tidak senang Dengan orang itu Dia mau bicara Baik apapun Maka yang dilihat Adalah yang Tidak baik Ketika seseorang Menyampaikan Sesuatu yang baik Tapi karena orang ini Kita tidak suka Dia Kita marah dia Maka apapun Yang dia Sampaikan Di pikiran kita Itu Ada maksud lain Ada hal-hal yang lain Bagaimana Dengan kehidupan Bapak ibu saudara Dan saya Apakah ini juga terjadi Terjadi dalam Kehidupan kita Kita belum mampu Bergamai dengan Hati kita Kita belum mampu Datang menyadari Diri kita Bahwa kita bersalah Kita tidak Berlaku Seperti yang Tuhan inginkan Tapi kita berlaku Seperti Bangsa Israel Bapak ibu saudaraku Yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Musa Menjadi jembatan Musa Menjadi perantara Perdamaian Antara Israel Dengan Tuhan Allah Dikatakan Musa Dalam bacaan kita Mencoba Melunakan Hati Tuhan Allah Dengan berkata Mengapakah Tuhan murkamu Bangkit terhadap Umatmu Bapak ibu saudaraku Yang terkasih Dalam Tuhan kita Yesus Dari bacaan firman Tuhan ini Mau mengingatkan Kehidupan Bapak ibu saudara Dan saya Bahwa saudara Dan saya Sebagai milik Kepunyaan Tuhan Sebagai orang-orang Pilihan Allah Maka seharusnya Kehadiran kita Sama Seperti Musa Kehadiran kita Yang Menyatakan Kebenaran Di atas kebenaran Ya di atas Ya Dan tidak Di atas tidak Bukan kita Sama dengan Harun Yang berkompromi Dengan dosa Lalu Mengiakan Supaya umat itu Berdosa Dikatakan Dalam bacaan firman Tuhan Musa Berusaha Untuk melunahkan Hati Tuhan Dan apa yang terjadi Natsby Miming kita Katakan Dan Menyesalah Tuhan Karena malapetaka Yang dirancangnya Atas Umatnya Apa artinya Bapak ibu saudaraku Artinya Ketika Tuhan Kita datang Untuk Tuhan Tuhan Berbelas kasih Tuhan Punya mau Supaya saudara Dan saya Tidak binasa Melainkan Beroleh hidup Yang kekal Tapi syaratnya Kita datang Dalam kerendahan Dalam ketulusan kita Mengaku dengan Segenap hati Bertobat Sepenuhnya Supaya anugerah Pengampunan Keselamatan itu Berlaku Atas kehidupan Bapak ibu saudara Dan saya Bapak ibu saudaraku Yang terkasih Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Orang yang Tidak tekun Di dalam doa Dapat terlihat Ketika ada Ketidaksebarannya Atas harapan Doa Dan pergumulannya Kalau kita Berdoa 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 Tapi Tuhan Tidak jawab Kita lalu bosan Untuk berdoa Dapat terlihat Dari kesebaran kita Menanti Jawaban Tuhan Jabatan sebagai Pemimpin Ataupun pelayan Bukan hal Yang mudah Posisi-posisi itu Menuntut Teladan Sekaligus Tanggungjawab Krisis Masalah Akan Menguji Kualitas Kepemimpinan Setia Para pelayan Apapun tugas Dan tanggungjawab Yang dipercayakan Oleh Tuhan Allah Mestinya Memiliki Pemahaman Bahwa Mencari Titik aman Bukan Yang terbaik Tetapi Menyenangkan Hati Tuhan Adalah Sikap Yang terbaik Apapun Konsekuensinya Menjadi Pribadi Yang Menjebatani Perdamaian Dalam ikatan Kebersemahan Sebuah Persekutuan Sebuah Pengenalan Tersedia Berkat-berkat Yang Dijanjikan Tuhan Seperti Minyak Yang baik Kalau Kehidupan Kebersemahan Hidup Rukun Dan damai Maka Seperti Kata Firman Tuhan Kesanalah Tuhan Memerintahkan Berkat Tapi Tapi Kalau Tidak Ada Kedamaian Kerukunan Maka Percaya Tidak 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 Berkat Dalam Kebersamaan Itu Jadilah Seperti Musa Yang Bertanggung jawab Kepada Allah Atas Segala Kesalahan Umat Tidak Menghukum Umat Tapi Bertanggung jawab Terhadap Setiap Kesalahan Yang dibuat Oleh Umat Bapak Ibu Sudaraku Yang Terkasih Dalam Tuhan Kita Yesus Ketika Menjadi Perantara Maka Yakin Dan Percaya Tuhan Akan Berbelas Kasih Murka Tuhan Akan Diganti Dengan Sukacita Tuhan Menyediakan Ruang Tuhan Menyediakan Kesempatan Tuhan Menyediakan Segala Sesuatu Bagi Bapak Ibu Sudara Dan Saya Untuk Berbalik Meninggalkan Kehidupan Kita Yang Lama Datang Kepada Tuhan Untuk Menerima Anugerah Dan Berkatnya Ada Amin Tuhan Yesus Memberkati Dengan Firmannya Amin